Maka diantaranya hadis yang menjadi penguat Hadis yang direwetkan di awal di hadis nomor 40 Sama dari Abi Hurairah Berkata Rasulullah SAW Maka hadis ini lafadnya sama Bahwa Bani Adam jika melaksanakan satu amalan kebaikan Ditulis oleh Allah 10 kali lipat Atau 700 kali lipat Seperti kita sekarang Alhamdulillah tadi menuntut ilmu Atau sekarang kita menuntut ilmu Menuntut ilmu pahala yang besar di sisi Allah Maka kita sekarang sedang dicatat Satu amalan menuntut ilmu bisa jadi 10 tergantung dari keikhlasan dan jalan yang benar dalam menuntut ilmu Ada yang ngantuk maka dikurangi pahalanya tidak bisa 700 bagi yang ngantuk Tidak menulis faedah Ada yang pikirannya ke kiri dan ke kanan memikirkan sidia Maka tidak konsentrasi dan tidak fokus Maka dikurangi pahalanya Dan ada yang main-main dengan memutar-mutar polpennya Tidak fokus Maka dikurangi Syahidnya disini Bahwa Seorang muslim yang melaksanakan amal soleh ditulis 10 kali lipat atau 700 Dan barang siapa yang melaksanakan perbuatan keburukan hanya ditulis satu keburukan Maka ini datang Dengan sanat yang Sohih Dari Ishak Ibn Mansur Dari Abdurazak Dari Makmar Dari Hamam Ibn Munabbeh Dari Abi Hurairah Musal-sal sanatnya dengan apa? Silsilah apa? Al-Yamaniyun Abdurazak Ishak Ibn Mansur dulu Kemudian Abdurazak Kemudian Makmar An-Hamam An-Abi Hurairah Semuanya dari Yaman Lapetnya sama Maka disini menjadi pendadilan bagi kita bahwa Abdurrahman Afwan Al-Mugirah Ibn Abdurrahman Yang mana Di hadis Abi Hurairah yang kita baca Di kitab Utohid Adalah sanatnya Hasan Maka telah diikuti oleh Abdurazak Ibn Hammam Yang meriwayatkan di hadis Tadi Dari Abdurazak Dari Dari Hamam Ibn Munabbeh Dari 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 Abdurazak Dari Makmar Dari Hamam Ibn Munabbeh Dari Abi Hurairah Maka Sanat ini yang kita baca Dari Al-Mugirah Ibn Abdurrahman Yang soduk Hasanul Hadith Terangkat Fahim sekarang Maksudnya Saya ingin menjelaskan bahwa Hadis-hadis yang ada di Imam Al-Bukhari Bisa jadi sanatnya Dari satu sanat daif Namun Ada jalan-jalan yang lain Yang semakna Atau bisa jadi Soduk Hasanul Hadis Namun Imam Al-Bukhari Membawakan Mutaba'ah Dan sanat-sanat yang lain Fahim Mana poin pendalilannya disini Hadis yang ada di maten Al-Mugirah Ibn Abdurrahman Soduk Berarti hadisnya Hasan Iya apa tidak Namun Imam Al-Bukhari Telah memasukkan Dengan lafet yang sama Dan mendekati Dari Abi Hurairah Dari jalan yang lebih baik Dari Ishaq Ibn Mansur An-Abdi Razak An-Ma'mar An Hamam Ibn Munabbeh An-Abi Hurairah Maka sanatnya sahih Itu maksud Pembicaraan saya Kembali kepada Sanat Al-Mugirah Ibn Abdurrahman Maka yang rojah dia Soduk Hasanul Hadis Tulis diatasnya Soduk Maka sanatnya Hasan Lidati An-Abi Zinad An-Ir-A'raj An-Abi Hurairah Maka ini sering Kita lewati An-Abi Zinad An-Ir-A'raj An-Abi Hurairah Abu Zinad siapa? Abdullah Ibn Zakwan Al-Qurasi Al-Madani Yang mana dia Derajatnya diatas Derajat Sikoh Dan Abu Zinad Hidup di Tobakoh yang kelima Maka tadi Al-Mugirah Ibn Abdurrahman Yang Soduk Di Tobakoh yang ketujuh Abu Zinad Di Tobakoh yang kelima Dan Tobakoh yang kelima Adalah Tobakoh Asugro Dari At-Tabi'in Jadi dia adalah Kelompok Tabi'in Yang kecil Namun masih diatas Dari Itba'at-Tabi'in Yang kebanyakan Mereka yang hidup Di Tobakoh yang kelima Melihat Dari Satu Ataupun Dua orang Dari Sohabah Hanya melihat Namun Tidak mendengar Dari Sohabah Dan yang hidup Di zaman ini Seperti Sulaiman Ibn Mihron Al-A'mas Maka Al-A'mas Hidup di Tobakoh yang kelima Dan Al-Hakam Ibn Utaibah Hidup di Tobakoh yang kelima Dan Ibrahim Ibn Maisaroh Ata'iv Dan yang lainnya Maka Abu Zinad Hidup di Tobakoh yang kelima Dari Tabi'in kecil Dan kedudukan beliau Sikoh Disikohkan oleh Imam Abu Hatim Dan Ahmad Ibn Su'ayb An-Nasai Dan disikohkan oleh Para ulama yang lain Bahkan Disebutkan dia Di atas derajat Sikoh Seperti berkata Su'bah Ibn Al-Hajjad Menyebutnya Amirul Muminin Fil Hadis Abu Zinad adalah Amirul Muminin Fil Hadis Dan begitu pun Sufyan Ibn Uyaynah Di saat dia Berkata kepada Sufyan As-Sawri Jalastu Abad Zinad Kola mara'aitu Bil Madinah Amiron Gairahu Maka aku Di saat belajar Di Madinah Dengan Abu Zinad Aku tidak pernah Melihat seorang Amir Pemimpin Seperti dia Maka dia adalah Pemimpin Dari ilmu Hadis Dari para ulama Ahlil Hadis Di zamannya Di Madinah Maka ini Keutamaan dari Abu Zinad Maka dia di atas Derajat Sikoh Maka Imam Ali Ibn Al-Madini Hayatul Wadi Pun mengatakan Lam Yakun Bil Madinah Ba'da kibari Tabi'in A'lam Min Ibn Shihab Wah Yahya Ibni Sa'id Al-Ansari Wa Abu Zinad Maka Di tobaqohnya Para tabi'in Sogir Tidak ada yang Paling kuat Ilmu'nya Kecuali pada Ibnu Shihab Dan digandengkan Ibnu Shihab Dengan Abu Zinad Maka Abu Zinad Kedudukannya Tinggi Di kalangan Para ulama Seperti Ibnu Shihab Dan Yahya Ibnu Sa'id Al-Ansari Maka Imam Al-Bukhari Pun memuji Abu Zinad Dengan menyebutkan Asahul Asanid An Abi Hurairah Abu Zinad Anil A'raj An Abi Hurairah Maka Imam Al-Bukhari Menyebutkan Dari Sanat-sanat Yang paling sahih Adalah Abu Zinad Anil A'raj An Abi Hurairah Seperti di dalam Sanat ini Maka di dalam Sanat ini Barakallahu Fikum Imam Al-Bukhari Mengulang-ulang Di dalam Sahih Al-Bukhari Sanat ini An Abi Zinad Anil A'raj An Abi Hurairah Kenapa Imam Al-Bukhari Mengulang-ulang Di dalam Sanat ini Di sahihnya Karena Dia menganggap Abu Zinad Anil A'raj An Abi Hurairah Adalah Rawi-rawi Yang Sikot Maka hadisnya Hadis yang Sahih Maka Yahya Ibn Ma'in Pun mengatakan Sikotun Hujjatun Bahwa orang ini Adalah Hujjah Seperti Al-Quran Maknanya Hafalannya Sangat kuat Maka inilah Kedudukan Dari Abu Zinad Maka riwayat Abu Zinad Anil A'raj An Abi Hurairah Itu banyak sekali Di sahih Al-Bukhari Maka Sanatnya sahih Dan jika Antum menghafal Seperti ini Dinamakan Mushaf An Abi Hurairah Siapa Mushafnya Misalnya Dari Abi Zinad Dari Al-A'raj Dari Abi Hurairah Dari Ibn Umar Siapa Malik An-Nafi'an Ibn Umar Jika Antum Menghafal Seperti itu Akan Memudahkan Bagi kalian Untuk Mentahkik Hadis Karena jika Kalian Memeriksa Hadis Diriwayatkan Oleh Imam Abidawud Ataupun At-Tirmidi Maka Akan Melewati Sanat-sanat An-Abi Zinad An-Abi An-Nil A'raj An-Abi Hurairah Udah Sanatnya Sahih Kecuali Jika ada Para ulama Yang mengilahkan Dari segimatan Itu lain lagi Yang jelas Jika kalian Menghafal Seperti Mushaf Ataupun Suhuf Dari riwayat Abi Zinad An-A'raj An-Abi Hurairah Ataupun Malik An-Nafe An-Ibni Umar Ataupun Az-Zuhri An-Salim An-Ibni Umar Maka Mempermudah Bagi kalian Untuk Menghukumi Hadis ini Sahih Ataupun Daif Kemudian Meriwayatkan Abu Zinad Dari gurunya Al-A'raj Asal dari Al-A'raj Adalah Sipincang Maka Lakob-lakob Seperti ini Bukan Penghinaan Karena apa? Karena memang Di dalam ilmi Hadis Dibutuhkan Ma'rifah Dibutuhkan Keadaan Seorang Rawi Yang ma'ruf Karena Kalau kembali Kepada nama Banyak Abdurrahman Maka Al-A'raj Namanya Abdurrahman Maka berapa Abdurrahman Dari Perawi Hadis Ada ribuan Maka Dicari Abdurrahman Yang bagaimana Hadal A'raj Itu Sipincang Begitupun Hudaifah Misurnya Hudaifah Yang mana? Itulah Hudaifah Yang tinggi Itulah Hudaifah Yang hitam Misalnya Itulah Hudaifah Yang ganteng Ganteng Juga Apa? Al-Muhim Seperti itu Itulah Lakob-lakob Yang membedakan Perawi Dengan Perawi Yang lain Dan itu Bukan Penghinaan Jadi Jangan Dikira Wah Ini Menggibahi Al-A'raj Al-A'raj Mungkin Marah Ternyata Dia Biasa Saja Karena Memang Postur Tubuhnya Seperti Itu Maka Disebutkan Oleh Imam Ibn Qayyim Celaan Yang Paling Keras Adalah Celaan Kembali Kepada Akal Adapun Celaan Kembali Kepada Badan Maka Dia Majbur Seperti Seseorang Kulitnya Hitam Seseorang Rambutnya Keriting Seseorang Matanya Sipit Seseorang Pendek Bulat Itu Majbur Dari Allah Jalla Wa'ala Semua Orang Dihina Seperti itu Akan Mengatakan Kamu Menghina Aku Pendek Allah Yang Menciptakan Kamu Kaku Berarti Kamu Menghina Allah Selesai Namun Penghinaan Kepada Akal Dimana Seseorang Diberikan Akal Yang Penuh Oleh Allah Namun Tidak Menggunakan Akalnya Untuk Melaksanakan Amal Amal Soleh Untuk Bertakwa Kepada Allah Untuk Mendapatkan Hidayah Maka Disini Celaan Di Al-Quran Banyak Disebutkan Mereka Bagaikan Keledai Yahmilu Asfaro Seperti Orang-orang Yahud Yang Membawa Kitab-kitab Tetapi Tidak Mengiman Tapi Tidak Mengamalkan Maka Kamasalil Himar Yahmilu Asfaro Seperti Keledai Yang Membawa Tumpukan Buku Diatasnya Tidak Tau Dia Kitab Apa Itu Yang Penting Berat Maka Seperti Itu Dihinakan Oleh Allah Bagi Orang-orang Yang Stupid Orang-orang Yang Bodoh Maka Penghinaan Kepada Akal Itu Lebih Membuat Marah Di Saat Dihina Ia Tidak Seseorang Antum Sebut Dasar Bego Marah Dia Kenapa Karena Bego Bukan Perkara Yang Majbur Dia Pada Dasarnya Punya Akal Namun Dalam Perkara Ini Dia Salah Berbuat Maka Temannya Mengatakan Dasar Bodoh Kamu Ini Masa Seperti Itu Dasar Bego Dia Marah Kenapa Karena Allah Memberikan Akalnya Penuh Kemudian Akalnya Dihinakan Menjadi Bego Bodoh Cupid Ignorat Dan Sebagainya Maka Akan Marah Maka Imam Ibn Luqai Mengatakan Celaan Di Al-Quran Banyak Mencela Orang-orang Yang Bodoh Kepada Agamanya Dengan Kedelai Tadi Eh Keledai Juga Dengan Perkara Perkara Yang Buruk Maka Di Al-Quran Disebutkan Hal Disini Istifham Ingkari Maknanya Laisat Penafian Disebutkan Oleh Allah Tidak Sama Orang Yang Berilmu Dengan Orang Yang Berakal Dan Orang-orang Yang Berilmu Tempatnya Di Surga Dan Orang-orang Yang Berakal Tempatnya Di Surga Dan Orang-orang Yang Stupid Bodoh Kepada Agamanya Tempatnya Di Apin Raka Seperti Allah Berfirman Maka Berapa Banyak Dilemparkan Kepada Apin Raka Mereka Orang-orang Yang Mempunyai Akal Tetapi Tidak Mau Menggunakan Akalnya Untuk Masuk Kepada Islam Atau Setelah Masuk Islam Untuk Menggunakannya Masuk Kepada Sunnah Mengamalkan Sunnah Menjauhi Kebid'ahan Dan Mempunyai Mempunyai Telinga Tetapi Tidak Mau Mendengar Kepada Kebaikan Dan Mempunyai Mata Tapi Tidak Mau Melihat Kepada Kebaikan Ula'ika Kal'an Am Bal Hum Adol Ula'ika Hum Al-Ghafilun